Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Frasya Tfadiyah Aditya Dan rekan saya Alika Negraha Yang selamat 10 menit ke depan akan menemani Anda Dengan cerita-cerita menarik di sepak bola Hanya di propaganda program sepak bola Untuk Anda Mantap sekali Di seminar pertama ini Kak Kita akan ngebahas soal denis Beckham Yang ternyata punya ketakutan untuk terbang Pakai pesawat Ini nasanya dari Haji Rahman Syah Oke 22 Februari 2014 Menjadi harian bersejarah bagi Dennis Beckham Jelang pertandingan antara Arsenal melawan Sunderland Pihak klub meresmikan patung dirinya Di luar Emirates Stadium Ini dilakukan sebagai penghargaan Bagi karirnya yang cukup sensasional Bersama Meriam Bellina Bukan dong Meriam The Gunners dong Kenapa jadi Meriam Bellina Pemainan saya Belanda ini adalah orang Arsenal keempat Yang diabadikan dalam sebuah patung Setelah Herbert Chapman Tony Adams Dan Thierry Ang Rui Tapi tenang aja Biaya bikin patungnya si Beckham Gak nyampe 10 triliun Wah Kita mau jadi ke Yang Bandung Nah Beckham ini emang mencatatkan 120 gol Dan 90 asis di Premier League Ini catatannya ya Ia punya skill individu dan teknik yang mumpuni Kontrol bola yang Ciamik menjadi keahlian dia Diatnya lahirnya berarti dimana? Si Hawur Beti Bukan dong orang ini orang Belanda Bukan di Panjalan Bener dong Ciamik tuh bukan daerah dong Nah Beckham ini Lihai mengontrol bola panjang Yang dikirimkan dikirimkan Dari momen ketika Arsenal bertanding melawan Newcastle United pada 2003 Oke Dengan dua kaki yang berada di udara Beckham mengontrol bola kiriman rekan steamnya dengan sangat baik Luar biasa Karena kebetulan rekan steamnya ini kurir secepat Karena suka ngirim-ngirim Emang tugasnya dong Kalau di bola kan emang pasin Iya bener Sama ada yang ngirim yang serem Apa tuh? Dukun Santet Ngirim-ngirim Itu serem banget Kiriman Berarti technically Dukun Santet itu kurir ya Iya bener juga Kurir Santet Boleh tuh Jadi usaha sendiri Nah momen yang dijadikan potong tersebut Memperlihatkan kalau Beckham seolah-olah sedang terbang menjemput bola Keren Meski kenyataannya Ia tuh sangat membenci yang namanya terbang Iya ini cerita-cerita aja ya Nah jika Robin Van Versi mendapat julukan flying Dutchman Flying Dutchman Maka Beckham ini mendapat julukan non-fly Non-flying Dutchman Iya Beckham yang begitu merakutkan di kotak penalti lawan Ternyata memiliki aviophobia Aviophobia Yaitu ketakutan untuk naik pesawat terbang Bahkan ketakutannya ini didapat ketika ia sudah tumbuh dewasa Jadi bukan takut ketinggian ya Tapi ini takut naik pesawat terbang Naik pesawat terbang Dalam bukunya Stillness and Speed Beckham mengisahkan awal mula kenapa dia takut naik pesawat terbang Meskipun sebenarnya lebih ngeri naik keranda terbang Itu serem banget Naik keranda aja udah seru Apalagi keranda yang terbang Apalagi keranda yang terbang Itu kan gak tau dia mau kemana Agak ngeri Betul-betul ngeri ya Tapi biasanya berakhirnya di masjid sih Iya sih Di masjid ya Gak mungkin ke kuburan ya Saat itu dia tuh masih memperkuat Ajax Amsterdam Di Gunung Etna Italia pesawat masuk ke dalam gumpalan awan yang bikin Beckham tidak bisa melihat apapun Nah guncangan ini bikin tubuhnya tuh gemeter banget gitu Nah rasa takut itu kian kuat saat tandang bersama Inter Milan dengan pesawat kecil Ia mengalami perjalanan menakutkan saat si pesawatnya masuk ke gumpalan awan dan bergoncang beberapa kali Nah ketidakmampuan Beckham melihat sesuatu membuatnya sesat Ia pun akhirnya tidak mau terbang lagi Benken bahkan bilang kalau perjalanan ketika bermain sepak bola itu seperti neraka Saking menakutkannya Saking membuat dia gitu pribadi Selain di klub ada pengalaman buruk Beckham saat berkostum timnas Belanda Dalam perjalanan menuju Piala Dunyian 1994 Pesawat mereka mengalami masalah pada mesinnya Waduh Di penerbangan lainnya seorang jurnalis Belanda mengacaukan suasana Dengan menyebut kalau ia membawa tas berisi boom Main-main deh orang gini Meskipun bercanda tapi boom adalah hal terlarang dalam penerbangan Gak boleh banget itu kalau udah penerbangan ya Karena hal tersebut penerbangan sampai ditunda Dan si jurnalis ditangkap oleh polisi Bagi Beckham kejadian tersebut jelas semakin membuatnya trauma Harusnya si jurnalis ini tuh jangan bilang bawa bom Bilang aja bawa bad cover Nanti disangka yang seserahan Betul juga tiba-tiba Tapi kenapa jadi ada sunnah disana ada seserahan Ada orang di Belanda Eh Belanda berapa tahun menjajahi Indonesia Siapa tahu ternyata disana juga ada ya Iya disana juga ada Dari disini Nah Beckham bukannya tidak pernah berusaha untuk menghindari ketakutakannya ini Saat di Inter ia meminta tolong kepada pelatihnya Otavio Bianchi Untuk memberikan keringanan untuk tidak ikut terbang Betul Nah sayangnya permintaan ini ditolak oleh si Bianchi Baru ketika ia pindah ke Arsenal ia mendapatkan sosok Arsene Wenger Yang begitu mengerti keadaan dia Si Lee Dixon bercerita kalau Arsenal akan melakukan segala cara untuk membuat Beckham tetap terlibat Dalam si tim meski tidak ikut berangkat bareng dengan pesawat Jadi biasanya beda tuh Meski kadang Arsene Wenger kasihan sebenarnya Kalau ia sudah kehabisan tenaga karena lama di perjalanan Karena ya kalau pesawat kan cepat sebenarnya Nah Beckham pun berkelakar Kalau ia minta 1 juta pound dalam kontraknya bersama Arsenal Maka otomatis kelepahkan memotongnya sebanyak 100 ribu Soalnya dia tuh gak ikut barang terbang Dan mereka pun menerima keputusan itu Jadi unik juga ya Apalagi kan kalau si Beckham ini tuh dia bermain top gitu kan Dan yang mana kalau ke sana kemari tuh harus naik pesawat terbang Dan diuntungkan juga sebenarnya dia tampil di Eropa Ya di Liga Inggris Betul Coba di Kayak di kita kan Kalau mau ke Persipura Harus 2 kali naik pesawat terbang 2 kali naik pesawat itu Susah lah Nah ini kayaknya kan Soalnya Beckham yang takut akan terbang Dan yang kemana-mana tetap di propaganda program Setakulah Untuk anak Mantap 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 Mantap